Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Bandung Emma Sumarna berharap kasus COVID-19 di Kota Bandung sudah melewati puncaknya sehingga relaksasi sektor ekonomi bisa segera digulirkan Ia menyampaikan data terakhir per 1 Agustus 2021 memperlihatkan sudah terjadi penurunan angka ketersediaan tempat tidur di rumah sakit atau Bad Occupancy Rate atau BOR saat ini BOR di Kota Bandung sudah turun menjadi 60,48% dari 2.275 tempat tidur di 30 rumah sakit rujukan di Kota Bandung kini terisi sebanyak 1.376 tempat tidur sehingga masih tersedia 899 tempat tidur kosong yang juga dapat dimanfaatkan oleh pasien dari luar Kota Bandung sedangkan angka kesembuhan pun terus menunjukkan peningkatan tercatat ada sebanyak 27.285 orang sembuh dengan penambahan 67 orang dalam satu hari menurut Emma Sumarna hal tersebut merupakan indikator yang sangat bagus bahwa dengan tingkat kesembuhan semakin tinggi jumlah orang dirawat sudah berkurang mudah-mudahan Bandung sudah melewati masa puncak sekarang dalam kondisi menurun skor level kewaspadaan Kota Bandung pun ikut mengalami kenaikan walaupun kini masih dalam zona resiko tinggi pada periode 12 hingga 18 Juli di angka 1,63 kemudian pada periode 19 hingga 25 Juli tercatat skornya sebesar 1,78 semakin mendekati ke zona resiko sedang dengan standar penilaian skor sebesar 1,81 meski begitu Emma belum dapat memastikan Kota Bandung akan turun ke level 3 atau masih di level 4 khususnya berkenaan dengan statusnya di masa penanganan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hanya saja Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Bandung berharap agar level PPKM bisa turun sehingga dapat memberikan relaksasi untuk sektor ekonomi melihat dari pemetaan lapangan dampak pandemi terhadap sektor perekonomian di Kota Bandung semakin meluas Terima kasih telah menonton!